Titan Infra Energy Group mengenalkan beberapa jenis conveyor belt di industri pertambangan. Dalam industri energi dan pertambangan, conveyor belt batubara memegang peranan vital sebagai alat transportasi, kemampuannya dalam mengangkut material secara efisien dari tambang ke tempat pengolahan atau pembangkit listrik menjadikannya pilihan utama. Belt Conveyor adalah jenis conveyor belt batubara yang paling umum digunakan di berbagai industri. Sistemnya menggunakan sabuk karet yang dipasang pada dua drum penggerak, memungkinkan material untuk dipindahkan dari satu titik ke titik lain. Chain Conveyor menggunakan rantai sebagai penggerak utama dalam sistem pengangkutan material. Meskipun kecepatannya lebih rendah daripada blade conveyor, jenis conveyor ini cocok untuk transportasi batubara dengan ukuran kecil hingga sedang. Keunggulan Chain Conveyor adalah ketahanannya terhadap material abrasif dan panas. Pestriuk conveyor menggunakan spiral dalam pipa untuk membawa material. Cocok untuk material dengan konsistensi tinggi atau kairan. Keuntungan dari jenis conveyor ini termasuk efisiensi dan kemampuannya dalam mengangkut material dalam jumlah besar. Butet Elevator menggunakan ambar berbentuk kerucut atau kotak untuk mengangkut material secara vertikal atau miring. Keunggulan Butet Elevator termasuk kemampuannya dalam mengangkut material dengan berbagai ukuran dan bentuk, serta dapat digunakan pada ketinggian yang tinggi. Apron Conveyor menggunakan rantai baja yang dipasang pada lempengan logam datar untuk mengangkut material berat. Seperti batubara, kelebihan Apron Conveyor adalah kemampuannya dalam mengangkut material dengan jarak yang cukup jauh dan dapat beroperasi dalam kondisi lingkungan yang keras. Dalam industri pertambangan dan energi, pemilihan jenis conveyor belt batubara yang tepat sangatlah penting untuk memastikan efisiensi operasional dan produktivitas. Terima kasih telah menonton!